Intro Assalamualaikum, salam sehat youtube Kali ini saya akan praktek membuat catu daya untuk amplifier khususnya TDA2030 atau TDA2050 Bahan yang digunakan 2 buah kapasitor 2200uF 50V atau 25V 4 buah dioda 1N4007 Dan 1 buah trafo CT Trafo yang saya gunakan 2A, saya rasa sudah cukup Nanti akan saya pasang di maksimum saja dicobanya Karena ini CT, maka kapasitor 2200 saya pasang secara seri Saya solder kaki negatif dan yang satunya positif Perhatikan kapasitor serinya Lalu gabung catoda dioda 1N4007 Gabungan catoda ini nanti disolder di positif kapasitor seri Lalu gabung anoda dioda 1N4007 Gabungan anoda nanti solder ke negatif kapasitor seri Saya solder gabungan anoda ke negatif kapasitor seri Lalu saya solder gabungan catoda ke positif kapasitor seri Lalu gabungan anoda ke negatif kapasitor seri Lalu solder masing-masing dioda, anoda dan katoda Sama yang satunya juga Kemudian beri kabel untuk ke trafo CT Lalu saya pasang kabel untuk 220V AC Sebelum kalian melakukan penyambungan Pilih sesuai tegangan yang dibutuhkan Dan CT sebagai ground Bisa kalian pasang di 6 dan 6 9 dan 9 12 dan 12 Di sini akan saya coba maksimum saja di 15 dan 15 S Lalu beri kabel hitam disaitnya sebagai ground Dan kabel hitam gabung ke hubungan seri kapasitor Selesai, mudah bukan? Kita coba hasilnya Ini ground Sekarang saya pasang ke AC Saya pilih di mode 200V DC Oke, saya ukur tegangan positif output Lalu tegangan negatif output Terbaca minus 21V DC Beda sedikit, tapi tidak apa-apa Mantap Kita lihat rangkaiannya Oke, sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!